Dari Marisana Sution, mengidap kanker payudara ibunya kebetulan, Sar. Ini membuat artis cantik Marisana Sution sadar pentingnya hidup sehat. Dan saat ini dirinya semakin ketat menjaga kesehatan untuk tubuhnya. Pengalaman memang guru terbaik, hal itulah yang dirasakan oleh mantan VJ Marisana Sution. Akibat sang ibu yang pernah mengalami kanker payudara beberapa tahun lalu, kini wanita 29 tahun itu pun lebih concern dalam menjaga kesehatan tubuhnya demi menghindari hal serupa terjadi padanya. Ibu saya waktu itu sempat terkena breast cancer dan dia survivor juga. Jadi buat saya memang, karena kita juga di keluarga tiga perempuan, jadi selalu diingetin untuk selalu check up maupun semudah apapun. Waktu itu, waktu ibu saya terkena, aku umurnya 25. Jadi aku tetap, walaupun mungkin ada beberapa dokter yang bilang, enggak usah, enggak usah, enggak usah. Tapi kalau kita dengar cerita-cerita, umur itu enggak bisa diprediksi juga. Jadi asal kita selalu check up itu sangat penting. Tidak hanya mencoba konsisten untuk selalu meluangkan waktu, mengecek kesehatan tubuhnya secara rutin, pemeran film 99 Cahaya di Langit Eropa ini, rupanya juga selalu berusaha memasak sendiri makanan yang dikonsumsinya, agar memiliki pola makan sehat, serta menghindari makanan-makanan instan. Nomor satu, selalu check. Selalu check, dan seperti tadi juga dibilang sama salah satu survivor, kalau emang ada sesuatu yang merasa agak aneh, tetap aja ke dokter, jangan takut. Selain itu ya berusaha makan sehat, lifestyle-nya juga sehat, jangan terlalu stres. Pokoknya banyak hal sih sebenarnya. Aku sih orangnya emang juga makan lumayan healthy ya, jadi aku juga enggak yang junk food-junk food banget. Aku sih usaha organik, kalau masak sendiri sih lebih bagus lagi, jadi kita sendiri tahu bahannya apa aja. Jadi diusahakan aja sebisamu. Belajar dari pengalaman sang bunda, Marisa juga mengajak good people untuk mulai rutin melakukan pemeriksaan dini, untuk dapat sesegera mungkin mendeteksi adanya kanker, sehingga bisa meminimalisir angka kematian akibat kanker di Indonesia. Kalau aku juga setahun sekali, saya melakukan medical check-up dari atas sampai bawah. Jadi karena menurut saya kayak gini, masih lumayan mudalah ya, tapi tetap aja saya pengen tahu kalau emang ada masalah, pengennya dideteksi secepat mungkin juga. Jadi saya enggak apa-apa, saya mengeluarkan uang untuk medical check-up setahun sekali at least gitu, biar emang kalau ada masalah ketahuan dari cepat dan juga bisa cepat ditanganin daripada nanti kita 10 tahun ke depan baru ketahuan ada sesuatu yang harusnya kita sudah bisa hindari dari tahun-tahun lagi. Menurut saya, itu sebuah mesej untuk semua wanita, tolong dicek aja gitu. Enggak semahal itu kok untuk cek ke rumah sakit. Semoga apa yang dilakukan Marisa dapat memotivasi good people semua agar tetap sehat dengan mengikuti gaya hidup sehat seperti dirinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.